Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanaka la'ilma lana illa ma'alamtana Innaka anta al-alimul hakim Rabbana zidna ilma Warazukna fahma Allahummanfa'na bima'alamtana Wa'alimna ma'yanfa'una Warazukna ulu matahfa'una Amma ba'du Asbahna wa asbahhamdulillah Wa'alhamdulillah ilah syarikat La'ilaha illah huwa wa'ilahi nusur Asbahna ala fitratid islam Wa kalimatil ikhlas Wa'alimna bihan muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa'alimna ti'abina ibrahim hanifa Wa makana minal musrikin Rodina billahi robba Wabi islami dina Wabi muhammadin nabiya wa rasulah Adilu hadirat Bapak dan ibu sekalian Imahkan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah Berhenti kita bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas ni'mat yang Allah nugrakan kepada kita Ni'mat imah Ni'mat islam Ni'mat siha wal afiyah Ni'mat kehidupan yang damai dan entram Dan begitu banyak ni'mat yang lain Hakikatnya memang Allah Tidak memeritakan kepada kita Untuk menghitung dan menghitung ni'matnya Tapi yang Allah inginkan adalah Bagaimana mensyukuri Mensyukuri segala ni'mat Yang telah Allah nukrahkan Isya dengan mensyukur ni'mat Allah akan menambah Ni'mat ni'mat sihat Sehingga akhirnya kita pun Dianak pakai hamba yang pandai bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Tidak lupa Kita sampaikan Tidak bosan kita ungkapkan Kepada Nabi kita Muhammad s.a.w. Berserta kuwata dan para sahabat Dan juga para pengikut Yang kita juga Berharap Menjadi pengikut setia Rasulullah s.a.w. Sehingga dengan Kesetiaan kita mengikuti Rasulullah Berhak mendapatkan syafaat Dari Rasulullah s.a.w. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada hari ini Artinya orang-orang yang telah kami berikan Alkitab Mereka membacanya Mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya Mereka itulah Mereka itu yang beriman kepada Alkitab Dan barang siapa yang ingkar kepadanya Maka mereka itulah orang-orang yang berubi Ayat ini masih berkelanjutan sebenarnya Tentang Sifat karakter dari Bani Israel Yang sebagian mereka Ada yang memang Ketika merima Alkitab Berupa Tauron Ataupun juga Injil Mereka Beriman kepadanya Dan membaca Kitab tersebut dengan sebaik-baik Bacaan Dengan sebenar-benar bacaan Jadi tidak kita pungkiri Bahwa diantara mereka juga ada yang beriman Tidak kita pungkiri Diantara mereka ada juga yang sumbu-sumbu Dalam membaca Alkitab tersebut Mengamalkan Mengajarkan Dan juga Melanjutkan risalah yang disampaikan oleh Nabinya Ini diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya memang Ketika kita berjumpa dengan Orang Yahudi Atau juga berjumpa dengan Orang Nasrani Bukan berarti semuanya ingkar Walaupun Kebanyakan dari mereka Yang ingkar Tapi ada sebagian kecil Yang beriman Beriman kepada kita Membaca sebenar-benar bacaan Yang mereka memang diakui keimanannya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya memang Bagi kita sebagai seorang muslim Sebagai pengikut nabi terakhir Maka kita pun tidak boleh mengklaim Semuanya orang-orang Dari mereka kafir Tapi ada sebagian dari mereka Walaupun kecil Walaupun minoritas Yang benar-benar Memiliki keyakinan Atau kebenaran Alkitab Lalu membacanya Walaupun juga sebenarnya Kenapa dibaca disini Atau Allah sampaikan Dengan Yatlu Artinya memang Yatli itu mengikuti Yatli itu artinya Mengikuti tahap demi tahap Apa yang dibaca Dan tentunya juga Apa yang Allah turunkan Berarti Ketika mereka membaca Al-Quran itu Bukan hanya membaca Alkitab Tapi juga membaca Apa yang Allah turunkan Dari kitab Tahap demi tahap Misalkan ya Kalau Allah Mengenuhkan Al-Quran Apa yang menurunkan Al-Quran Berupa Taurah Kepada Nabi Musa Yatlu Nahu Artinya membaca Mengiringi Membacanya itu Walaupun setelah itu Turun kitab Injil Kepada Nabi Isa Jadi mereka Membaca kitab Taurah Mereka turun Baca kitab Injil Mengakui akan Adanya Kebenaran dari kitab Injil Nah setelah itu Mereka akan menemukan Kitab yang diturunkan oleh Allah Kepada Nabi kita Rasulullah SAW Kepada Nabi Muhammad Artinya mereka Mengakui adanya kitab Al-Quran Sehingga inilah yang disebutkan Keimanan sempurna Selagi mana kita juga Diperintahkan untuk beriman Kepada kitab Taurah Kitab Injil Dan Al-Quran Walaupun sejatinya Al-Quran itulah Menjadi penutup Sehingga yang hanya Boleh diamalkan Adalah Al-Quran Al-Quran itu kan ringkasan Al-Quran itu Akumulasi dari kitab-kitab Yang telah diturunkan sebelumnya Nah itu maksud daripada Yang telunahu Artinya membaca Yang bukan sekedar membaca Tapi mengiringi Bacaan itu Dengan Mengamalkan Artinya mengakui kitab-kitab Yang memang ada di dunia ini Yang telah Allah turunkan Kepada Para nabi Di waktu-waktu tertentu Walaupun Tentunya Ya ini sekali lagi Yang harus kita tenangkan Tentunya adalah Bahwa Al-Quran itulah yang Menjadi Akumulasi dari kitab-kitab Ketika kita mengamalkan Al-Quran Berarti juga Sebenarnya kita mengamalkan Kitab Tauron Ketika kita mengamalkan Al-Quran Berarti kita juga mengamalkan Kitab Injil Karena memang Allah menurunkan Al-Quran itu Untuk Untuk mengungguli semuanya Mengungguli yang ada dalam kitab Tauron Mengungguli kitab Injil Banyak Ya dari kitab Tauron Atau kitab Injil Itu disebutkan oleh Allah Dalam Al-Quran Yang menjadi syariah Menkoblana Menjadi syariat kita Yang sebelumnya Yang boleh diamalkan Puasa Sholat Itu kan bagian daripada Syariah Menkoblana Syariat yang memang Allah turunkan sebelumnya Ada Kita amalkan Yang memang sudah Diperintahkan oleh Allah Kepada mereka Dan juga Keperintahkan kepada kita Kita tidak mengingkari ini Makanya dalam Surat Al-Baqan Kita sebutkan Ya Yulina Manu Kutiba alaikumusia Kama Kutiba ala latinamikoblikum Ya kan Artinya Dulu ada diperintahkan Dalam kitab Tauron Dan izin untuk berpuasa Kita pun melaksanakannya Ini kan berarti Memang Syariah Menkoblana Ada Yang memang Diperintahkan lagi Oleh Allah Untuk kaum muslimin Apalagi Ya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Al-Quran Dimana Al-Quran sendiri itu Nama lainnya adalah Al-Kitab Jadi nama Al-Quran itu Ada lima ya Atau nama lainnya ada empat Selain Al-Quran Ada Al-Kitab Yang artinya tertulis Ada Al-Quran yang artinya Pembeda Ada Tanzil yang artinya Yang diturunkan Ada lagi Dari itu adalah Apa namanya Jadi Al-Quran Al-Quran Al-Kitab Al-Tanzil Dan Al-Zikr Yang artinya Kemuliaan Artinya juga sebagai pelajaran Nah lima nama Al-Quran Ini Tentunya ada Di dalam kitab yang lain Dalam kitab Taurat Ya Al-Taurat Nama lain Al-Kitab Atau juga Al-Qurqan Ada juga Al-Zikr Ada juga Tanzil Jadi nama empat ini Itu Ada juga dalam kitab Taurat Dan Injil Kecuali Al-Quran Cara khusus Ini hanya Dibiliki Sebagai nama Khusus Yang diturunkan oleh Allah Kepada Nabi kita Muhammad S.A.W Sebagaimana Injil Nama khusus Pada Nabi Isa Sebagaimana nama Taurat Adalah khusus Untuk Nabi Musa Jadi hakikatnya yang lain Satu kesamaan Nama yang sama Yang tidak terpisahkan Yang artinya memang Kita akui Al-Quran itu Bagian daripada Yang Ada di dalam Taurat dan Injil Isinya Jadi tidak kita kumpiri Kenapa Sembunnya sama Sembunnya satu Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah yang menurunkan Taurat Allah yang menurunkan Injil Allah juga menurunkan Al-Quran Namun Sekali lagi juga Kita ingatkan bahwa Al-Quran itulah Yang menjadi penutup Dari kitab kita Sehingga Kita tidak lagi Dikerintahkan untuk Secara umum Mengamalkan kitab Taurat dan Injil Tapi yang Dicocokkan Atau yang Diterima Bahkan yang Dijadikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagian dari Ibadah kitab Yang sebelumnya itu Ditulis juga Di dalam Al-Quran Untuk diamalkan Ada juga Ditulis dalam Al-Quran Tapi hanya Untuk dikenang Untuk Dilihatkan oleh Allah Inilah dahulu Diterapkan Di dalam Di zaman sebelumnya Tapi tidak lagi Diterapkan di zaman Kalian Dalam Al-Quran Walaupun disebutkan Tapi tidak lagi Diamalkan Misalkan Pernah kita bahas Surat Al-Baqarah Dimana Nabi Musa Memberitakan kepada Bani Israel Agar taubat yang diterima Maka mereka Harus melakukan Bunuh diri Atau juga Membunuh Siapa di antara mereka Di antara Yang hidup Saling bunuh Tapi Apakah Di Zaman kita boleh Begitu Tidak boleh Dalam rangka Mendapatkan taubat Atau diterima Taubatnya Harus bunuh diri Tidak boleh Di dalam Ajaran Islam Dulu boleh Disebutkan Dalam Al-Quran Anda Tapi Walaupun kita baca Ya Dalam ayat Katakan An-Tutun An-Fusakum Ya Waktu Bu'ilabarikum Waktu Lu'an Fusakum Maka Agar kalian Mau diterima Taubatnya Silahkan kalian Bertaubat kepada Allah Dan bunuh diri Kalian masing-masing Artinya Tujuan Membunuh diri Itu Taubah Taubah Agar diterima Tapi Ini pada zaman itu saja Walaupun kita baca ayatnya Tapi tidak perlu Kita amalkan Ayat ini Jangan Mata-mata Al-Quran Anda disebutkan Begitu Kita amalkan Enggak Karena itu Syahiyah Tumat Qoblana Untuk diingatkan Atau dikenan Hanya dibaca Dan membacanya Mendapatkan Pahala Tapi Syariatnya Atau Kandungannya itu Tidak perlu Diikuti Tidak perlu Diamalkan Ada sebagian yang Diamalkan Ada sebagian yang Tidak perlu Diamalkan Nah itu Bapak dan Ibu sekalian Rahmat Komugor Bagian daripada Ayat Yang maknanya adalah Bahwa Sebagian kecil Dari Bani Israel Mereka Mendapatkan Alkitab Dan mereka Mengamalkan Mengamalkan Ayat-ayat Dengan membaca Dan juga Mengajarkan Kepada Yang lainnya Dan Mereka Membuatnya Dengan sebaik-baiknya Hak Kho'atilawati Hak Kho'atilawati Artinya Bacaan yang Sebenarnya Dan Allah ingatkan Juga Wama Yakur Wa'ula'ika Humul Khosirun Wama'yak Purbihi Wa'ula'ika Humul Khosirun Barang siapa Yang mengingkari Barang siapa Yang kufur Terhadap Alkitab Maka Mereka Adalah Orang-orang Yang Merubi Baik Itu Makna Yang Ditinginkan Dan Disebutkan Dalam Al-Quran Bahwa Memang Kita Hendaknya Tidak Menjadikan Semua orang Apakah Yahudi Atau Nasrani Yang waktu itu Ingkar Atau juga Mungkin sekarang Ada sebagian Yang mereka Sadar Akan Kesalahan Mereka Lalu Mau Beriman Ya tentunya Kalau sudah beriman Sudah berubah Statusnya Bukan lagi Nasrani Atau juga Yahudi Tapi Muslim 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 Itu Berserah Diri Dan Juga Maksud Kedalam Ajaran Islam Nah Tentunya Juga Ini Yang Dapat Kita Pahami Dari Makna Ayat Yang Allah Subhanahu Tersebutkan Namun Juga Yang Perlu Kita Pahami Lagi Adalah Apa Yang Dimusud Dengan Yatlu Aleyhim Ayatihi Ini Menarik Yang Saya Dapatkan Dari Tulisan Tulisan Yang Disebutkan Bahwa Di Dalam Kita Secara Khusus Al-Quran Karena Kita Fokus Bagaimana Memahami Al-Quran Dan Ayat Yang kita Baca Juga Baga Daripada Ayat Al-Quran Walaupun Ini Untuk Menyebutkan Kisah Bani Israel Tapi Bisa Kita Ambil Maknanya Untuk Kita Bahwa Ini Juga Menjadi Perintah Agar Kita Memperhatikan Al-Quran Dan Membaca Al-Quran Bahwa Ada Tiga Sarana Kokok Dalam Berinteraksi Dengan Al-Quran Dan Bagaimana Juga Kita Mendapatkan Manfaat Dari Kita Berinteraksi Dengan Al-Quran Lalu Juga Agar Termotivasi Kita Terhadap Al-Quran Bahwa Tentunya Dengan Membaca Al-Quran Akan Memberikan Pengaruh Besar Untuk Kehidupan Kita Dimana Dalam Tiga Sarana Kok Itu Ada Yang Kita Paham Walaupun Artinya Kalau Sarbah Selisya Katanya Sama Ada Namanya Horo'a Bahkan Ini Menjadi Ayat Pertama Turun Wahyu Pertama Turun Kepada Rasul S.W. Dengan Beritanya Ikro' Ikro' Itu Artikan Membaca Ikro' Bismiro' Bikallah Bacalah Dengan Menyebut Nama Tuhan Yang Telah Menciptakan Lalu Yang Kedua Ada Di Dalam Surat Tentunya Di Ayat Kita Yatlu Nahu Yatlu Nahu Artinya Membaca Tapi Kalimanya Dengan Yatlu Membaca Juga Atau Juga Yang Menjadi Misir Rasul Diutus Untuk Kita Untuk Manusia Membacakan Ayat Sebenarnya Inti Daripada Yang Kedua Ini Adalah Mencerdaskan Yatlu Alayhim Ayatihi Memcerdaskan Artinya Tujuan Allah Menurutkan Nabi S.W. Adalah Untuk Mengajak Umat Manusia Memiliki Kecerdasan Intelektual Yatlu Nahu Dan Yang Ketiga Kadang Kadang Kita Dengar Tartil Dalam Kanannya Ini Yang Harus Pahami Dalam Kita Berinteraksi Agar Kita Betul-betul Mendapatkan Fungsi Daripada Kita Sedang Membaca Sedang 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 Yang pertama Misalkan Kiro'ah Kata-kata Koro'ah Itu kan Maksudnya Kiro'ah Nah Kiro'ah Adalah Kata Atau kalimat Atau yang semisalnya itu adalah Melafalkan Maknanya melafalkan kuruk-kuruknya secara terpadu Itu koroa Jadi kalau kita membaca Itu berarti kita melafalkan kuruk-kuruk yang ada dalam Al-Quran secara terpadu Maksudnya adalah bahwa Kata kiroa yang dasarnya ini memiliki makna-makna yang tersendiri sebenarnya Pertama Bahwa koroa itu bagaimana seseorang berusaha memahami Koroa artinya dengan terpadu dia memahami Dan kedua adalah terus mempelajari Orang yang membaca yaitu koroa artinya berusaha untuk memahami Seperti orang membaca koran kan Dia selalu membaca Membaca koran itu memahami isi berita Bahkan juga terus mempelajari Kalau misalkan yang membaca buku kan Yang ketiga juga berupaya mengerti secara mendalam Jadi bukan sekedar lewat begitu ya Jadi itu yang ketiga Yang keempat adalah beribadah dengan tekun Jadi tanah sakat ya Al-Quran ketika kita membaca ikro il-Quran Artinya kita ingin dalam kiroa itu mendapatkan tiga hal ini Pertama memahami Yang kedua mempelajari Terus mempelajari Yang ketiga mendalami Yang keempat adalah beribadah Maka makna dari Al-Quran kan adalah apa Bahwa Al-Quran itu maknanya adalah Firman Allah Yang diturunkan kepada Rasulullah Sebagai muqizat Yang dirialkan secara mutawatir Dan beribadah membacanya Nah inilah Makna secara khusus Daripada kiroa Walaupun secara umumnya Kita maknanya dengan membaca Tapi secara umumnya ada empat Fungsinya empat dalam membaca Ada tapah ama Membaca artinya membahami Ada juga darosa Membaca artinya terus mempelajari Terus juga yang ketiga adalah Berupaya mengerti cara mendalam Lalu yang keempat adalah Beribadah dengan tekun Dalam membaca itu ada proses Kita beribadah kepada Allah SWT Yang artinya kita mendapatkan pahala Dari kita membaca Bahkan juga dari koroa itu Bisa diartikan dengan menghafal Menghafal artinya koroa juga Atau koroa itu artinya menghafal juga Kenapa? Karena orang yang menghafal Berusaha mengumpulkan Setiap kata yang ada dalam Al-Quran Atau setiap ayat yang ada dalam Al-Quran Setiap surat yang ada dalam Al-Quran Sehingga terkumpul Di akalnya Di jasadnya Di tubuhnya Kalau koroa itu kan Membaca itu artinya mengumpulkan setiap kata Setiap huruf, setiap ayat Setiap surat Dikumpulkan Ketika diingat di dalam dirinya Atau dihafal Artinya juga koroa itu artinya adalah Menghafal Bagi kalangan kita Kita tentunya Memahami ya Tentang haid Masa suci disebut dengan Al-Qur'u Masa suci dengan Al-Qur'u Al-Qur'u artinya bersih Bersih dari haid Cuci dari haid Al-Qur'u Itu devirasi juga dari koroa Artinya Kalau kita pahami juga Bahwa orang yang membaca Al-Qur'u Juga adalah Saranir yang membersihkan diri Ya Membersihkan diri Dari segala dosa Jadi Al-Qur'u itu Tidak sekedar dibaca Tapi sebenarnya hakikatnya Untuk membersihkan dirinya Dari kotoran-kotoran Dari dosa-dosa Dari salah-salah Yang Tentunya bukan dosa besar ya Tapi dosa kecil Atau juga Al-Qur'u Atau koroa Juga dengan Al-Fahmu Atau Al-Fiku Mendalami Seperti tadi sudah sebutkan Nah ini Antara makna yang memang Dipahami atau diambil Dari kosa kata koroa Itu sendiri koroa Yang intinya adalah Bahwa dengan koroa Kita bisa Memahami Terus mempelajari Terus juga mendalami Dengan baik Bahkan juga terus Kita berusaha untuk Beribadah Menjadikan sebagai Ibadah Atau juga Menghafal Menghafal Ayat-ayat Atau sebenarnya Bukan sekedar menghafal Tapi Menghubungkan Merangkup Apa yang ada Dalam Al-Qur'an Kedalam tubuh kita Dan juga Koroa itu Artinya suci Ini yang pertama Ini yang pertama Bagaimana yang kedua Dengan Makna daripada Tartil ya Tartil Warah Tilin Kur'ana Tartila Sering kita dengar Kata-kata Tartil ya Nah Tartil Arti dasarnya Adalah Terpadu Tartil Artinya terpadu Persisten Dan juga Konsisten Ini mana Tartil Jadi Terpadu Tersisten Dan konsisten Maksudnya apa Bahwa Orang yang tertil Dalam Al-Qur'an itu Melepaskan Kata-kata Dari mulutnya Dengan mudah Dan konsisten Yang mana Titik tekannya Ada pada Pengucapan Cara lisan Pembacaan Verbal Dan bersuara Tidak disebut Membaca Kalau Dia Tidak disebut Tartil Kalau dia Membacanya Hanya Di dalam hati Tidak disebut Tartil Kalau tidak Bersuara 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 Tartil Halo Ya mati ya Tapi kan Gak Geng 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 Ya Jadi Itu makna Daripada Tartil 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 Bahwa Seseorang Membaca Dengan suara Yang keras Suara Yang keras Atau suara Yang terdengar Oleh dirinya Sendiri Terutama Atau orang lain Pembacaan Yang memang Cara perba Diungkapkan Dan Cara lisan Nah Dari mana Tartil ini Sendiri Sebenarnya Ada dua Pertama Adalah Dia berusaha Membaca Dengan baik Lalu Dia membuatnya Dengan suara Yang Terdengar Dengan suara Yang keras Tentunya Ada dalam Kitab Yang berbahasa Inggris Yang Judul The Noble Quran Itu Dimenerjemahkan Pasu Waratili Quran Ataartila Dengan arti Bacalah Al-Quran Dengan suara Keras Secara Perlahan-lahan Nah Ini juga Bisa dianggil Bahwa Tartil Adalah Seseorang Membaca Al-Quran Tapi Tidak Terburu-buru Perlahan-lahan Yang artinya Dengan perlahan-lahan Itu Dia berusaha Untuk Menerapkan Hukum Tajwidnya Waratili Quran Tartila Artinya Wahai Engkau Muhammad Atau kita Sebagai Ya Aba Allah Subhanahu wa ta'ala Pengikut Tabi Muhammad Bacalah Al-Quran Dengan Tartil Bacalah Dengan Suara Yang keras Dan juga Perlahan-lahan Tidak Terburu-buru Tentunya Sambil Merapkan Hukum Tajwid Dalam Bacaan Al-Quran Nah ini Yang kedua Jadi Koro'a Rotala Atau Tartil Kiro'a Tartil Yang ketiga Nanti ada Tilawah Nah ini Yang ada Dalam Kajian kita Alladzina 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 Atainah Humul Kitaba Yatlunahu Hakkotilawati Dimana Mereka-Mereka Yang diberikan Al-Quran Kalau Mungkin Bahasa Kita Untuk Kita Alladzina Atainah Humul Quran Mereka-Mereka Yang didikan Al-Quran Karena Al-Quran Adalah Maknanya Adalah Al-Quran Kalau Misalkan Cara khusus Karena Ayat ini Juga bukan Hanya Untuk Mereka Bukan Untuk Bani Israel Yang saat Itu Diturunkan Al-Quran Atau Juga Untuk Mengingatkan Mereka Tapi Mengingatkan Kita Karena Al-Quran Itu Tentunya Diingatkan Untuk Umat Yang lalu Juga Umat Kita Umat Yang akan Datang Apa Maksud Daripada Tilawa Tilawa Pada Awalnya Bermakna Mengikuti Talayatlu Artinya Mengikuti Tabiat Yang Secara Langsung Dengan Tanpa Memisah Kayak Orang Kayak Bapak Misalkan Punya Anak 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 Di Belakangan Terus Ngikutin Tidak Terputus Anak Dua Anak Tiga Anak Tidak Terputus Ngikutin Terus Atau Seorang Pemimpin Diikuti Kita Mengikuti Nabi Muhammad Tidak Nabi Muhammad Rasulullah Kita Mengikuti Kepada Rasul Tidak Terputus Apa Yang Diajarkan Kita Ikuti Terus Ini Namanya Tilawa Cara Bahasa Yang Secara Khus Berarti Mengikuti Kitab-kitab Okombo Baik Dengan Cara Kiro'a Yaitu Berinteraksi Atau Menjalankan Apa Yang Digariskan Di Dalam Al-Quran Ini Mana khususnya Ada Dalam Tilawa Maksudnya Apa Bahwa Seseorang Ketika Membaca Tilawa Til-Quran Yaitu Dia Mengikuti Kitab-kitab Allah Dengan Cara Kiro'a Dengan Cara Membaca Secara Intelektual Lalu Yang Kedua Mengikuti Dan Menjalankan Apa Yang Dicariskan Atau Yang Disebutkan Pada Ayat Tersebut Pada Alkitab Jadi Tergambar Perbedaan Makna Dari Kata Kiro'a Tartil Tilawa Walaupun Makna Yang Satu Baca Semuanya Artinya Membaca Tapi Cara Ininya Adalah Cara Khususnya Atau Mendalamnya Seperti Yang Sudah Saya Sebutkan Nah Tentunya Dari Proses Bagaimana Kita Berinteraksi Yang Kesimpulannya Adalah Bahwa Kita Hendaknya Berusaha Untuk Melakukan Tiga hal Itu Agar Kita Interaksi Kita Bermanfaat Kita Mendapatkan Kandungan Yang Baik Sehingga Kita Bisa Masukkan Kedera Biwa Dan Juga Perjadikan Amalan Bahwa Kita Diberitakan Untuk Bagaimana Proses Untuk Mendapatkan Kretualitas Kita Kita Membaca Al-Quran Kiro'ah Kiro'ah Kita Itu Bagaimana Kita Ingin Mendapatkan Tambahan Pengetahuan Dari Al-Quran Tentunya Al-Quran Ada sumber Ilmu Bisa Berlangsung Dengan Menggunakan Banyak Sumber Baik Yang Berasal Dari Allah Maupun Selainnya Itu kan Kor'ah Artinya Bagaimana Kita Membaca Al-Quran Tentunya Isinya Adalah Kita Berusaha Untuk Mendapatkan Cara Intelectualitas Tentunya Dari Tiga Hal Ini Tiga Cara Ini Memiliki Fungsi-fungsi Yang Harus Seimbang Yang Harus Kita Jadikan Landasan Untuk Bisa Kita Amalkan Maksudnya Apa Pertama Misalkan Bahwa Adanya Proses Kiro'ah Adanya Proses Kiro'ah Artinya Bagaimana Kita Berusaha Untuk Memahami Cara Mendalam Melakukan Studi Intensif Melakukan Anansia Dan Perenungan Ini Kiro'ah Kita Berusaha Untuk Berusaha Bagaimana Mendapatkan Isi Daripada Ayat-ayat Al-Quran Makanya Alhamdulillah Kita punya Sarana Ini Saya Berbagi Ilmu Tidak Ada ilmu Yang Banyak Sebenar Dari Saya Tapi Bagaimana Kita Bisa Sharing Bagaimana Kita Tidak Sekedar Membaca Kiro'ah Saja Tapi Mendalami Memahami Ayat-ayat Al-Quran Lalu Melakukan Analisa Dan Perenungan Sehingga Kita Ambil Apa Yang Diinginkan Oleh Allah Terhadap Ayat Al-Quran Yang Kita Baca Termasuk Kita Berusaha Menghafal Yang Sampai Tidak Ada Hafalan Al-Quran Di Dalam Tubuh Kita Nah Ini Bahwa Aktivitas Kiro'ah Merupakan Upaya Untuk Merawat Iman Dan Juga Mendapatkan Ilmu Ini berarti Dua Dari Yang Diinginkan Oleh Kiro'ah Itu Iman Bertambah Ilmu Juga Bertambah Ini Manfaat Daripada Kiro'ah Yang Kedua Bagaimana Proses Tilawah Itu Sendiri Adalah Aktivitas Real Untuk Mengikuti Isinya Kalau Tilawah Itu Bagaimana Kita Mengikuti Isinya Mengamalkan Meratkan Mengikuti Tahapan Memahami Atau Mematuhi Rambu-Rambu Memenuhi Haknya Sebagai Kitab Suci Itu Adalah Tilawah Bagaimana Kita Membaca Lalu Kita Tilawah Artinya Bahwa Dengan Tilawah Itu Kita Berusaha Cara Real Mengikuti Apa Yang Termasuk Dalam Al-Quran Itu Namanya Tilawah Jadi Kiro'ah Kita Mendapatkan Ilmunya Kita Kuatkan Iman Kita Tentunya Tilawah Adalah Prakteknya Praktek Kita Adalah Mengikuti Rangkaian-rangkaian Yang termaktub Bagaimana Kita Berusaha Untuk Mematuhi Rambu-Rambu Dan syariat-syariat Yang Ada Yang Dalam Al-Quran Nah Yang Ketiga Adalah Tartil Tartil Ini Artinya Di sepanjang Waktu Seseorang Tidak Boleh Lepas Dari Amalan Lisan Tartil Itu Artinya Lisan Kita Ini Berusaha Untuk Tartil Membaca Al-Quran Bacaan Yang Teratur Menerahkan Hukum-hukum Kajwit Cara Khusus Yang Dilakukan Tidak Posa Tidak Pula Berlebihan Artinya Tartil Itu Membaca Dengan Suara Nah Kalau Suara Itu Berarti Lisan Bergerak Mulut Mengucap Telinga Mendengar Mata Melihat Subhanallah Ini Empat Anggota Tubuh Kita Langsung Kerjakan Dan Juga Tangan Menyentuh Tangan Menyentuh Jadi Lima Artinya Semua Anggota Tubuh Bergerak Anggota Tubuh Bergerak Ketika Mentartil Al-Quran Membaca Al-Quran Sungguh Ini Merupakan Kata Yang Tidak Sederhana Tapi Memberikan Makna Yang Begitu Besar Kalau Dikatakan Prosesnya Ada Tiga Berartinya Koroa Tilawa Dan Tartil Kalau Koroa Artinya Berusaha Untuk Kita Baca Al-Quran Untuk Menambah Iman Dan Ilmu Tilawa Artinya Mengikuti Atau Juga Mematuhi Apa Yang Ada Al-Quran Dengan Tilawa Nah Tartil Tidak Bosan Sepanjang Waktu Untuk Selalu Dibaca Al-Quran Ya Mana Dari Amal Lisan Atau Juga Dari Amalan Mata Amalan Telinga Dan Amalan Anggota Tubuh Semuanya Bergerak Untuk Berinteraksi Dengan Al-Quran Subhanallah Selanjutnya Juga Ini Yang Ada Di grup Ini ya Di grup Sahabat Quran Itu Saya Memposting Kemarin Bagaimana Akun Itu juga Bisa Memberikan Sarana Kesembuhan Dan Apa Yang Kami Turunkan Al-Quran Itu Adalah Sifat Dia Memberikan Kesembuhan Dari Sakit Yang Diderita Oleh Setiap Orang Termasuk Juga Yang Sekarang Ini Dialami Oleh Umat Manusia Cara Umum Atau Umat Isang Cara Khusus Artinya Kita Tidak Indahkan Atau Juga Harus Kita Imani Bahwa Al-Quran Memang Sarana Kesembuhan Maksudnya Apa Itu Dalam Postingan Saya Di Dalam Itu Fakta Yang Mengejutkan Ada Banyak Disebutkan Di Sini Cara Praktik Akhirnya Dengan Alpon Itu Dapat Menyembuhkan Ini Saya Bacakan Pengakuan Mengejutkan Dari Seorang Takmir Bernama Pak Dino Takmir Yang Dapat Kisah Langsung Dari Pelaku Sangat Langsung Maksudnya Itu Pak Pak Insinyur Atau Pak Ir Pengusaha Yang Dia Jama Aktif Di Masjid Abuzan Al-Gifari Di Area Jalan Cukarno Hatta Kota Malang Sakit COVID-19 Saturasi Kadar Oksigen Dalam Darah Diukur 88 Kalau Sudah 90 Agak Susah Oleh Keluarganya Meminta Temannya Untuk Mengajikan Surat Al-Bak Korof Jadi Dibacakan Kalau Mungkin Kalau Orang Sudah Saturasif Susit Sulit Untuk Baca Al-Quran Melapalkan Agak Susah Tapi Alangkah Boleh Dibacakan Didengarkan Diperdengarkan Ayat Al-Quran Akhir Dibacakan Surat Al-Bak Korof Ternyata Tiba-tiba Saturasi Kadar Oksigen Dalam Darahnya Naik Menjadi 96 88 Ini Naik Ini Kalau Seseorang Mengerta Juga Meyakini Apa Yang Memang Ada Dalam Al-Quran Sifat Bacaan Bacaan Al-Quran Itu Bisa Menjadi Sifat Al-Quran Itu Sudah Menjadi Sifat Jadi Dibaca Surat Al-Bak Korof Yang Tadinya Di Saat Dia COVID-19 Surat 88 Naik Jadi 96 Kalau Sudah 96 Sudah Aman Ketika Temannya Pulang Ternyata Suatu Turun Lagi Terus Terus Tersai Tersai Dia Turun Lagi Tidak Dibacaan Betul Lagi Diundang Lagi Naji Lagi Naik Lagi Alhamdulillah Dia Sudah Aktif Lagi Di Merjid Tersebut Dan Tidak Hanya Sekali Peristiwa Ini Jadi Pak Dia Disebut Pak KT Di Jama' Akit Juga Punya Anak Sepulang Dari Kota Lamongan Sakit COVID Sudah Tidak Bisa Apa-apa Sehari Menghadirkan Dua Tabung Oksigen Nah Berdasarkan Pengalaman Pak Tadi Mencoba Melakukan Tindakan Yang Sama Dan Mengalami Hal Yang Sama Bahkan Yang Semula Saturasinya 77 Dengan Berulang-ulang Dibatikan Al-Bakoroh Saat Itu Mengalami Pemulihan Yang Berarti Dan Sudah Diberi Asupan Makanan Artinya Menaik Tidak Lagi 77 Ya Subhanallah 77 Apalagi Di bawah 90 Sudah Tanda-tanda Kalau Kata Isri saya Kalau Sudah Di bawah 90 Sudah Harus Sering Dibimbing Mengucapkan La Ilayla Allah Karena Sudah Sulit Walaupun Tetap Allah Yang Menentukan Cuma Usaha Kita Perlu Dilakukan Ikhtiar Nah Ini Yang dibacakan Gitu Selain Daripada Tentunya Berobat Tapi Ikhtiar Untuk Mengetahui Apa Yang Allah Subhanahu Wata Turunkan Al-Quran Itu Dan Juga Yatlu Itu Mengamalkan Dengan Bahwa Al-Quran Adalah Sifat Maka Ini Perlu Kita Praktekan Bahkan Juga Ada Seorang Ibu Yang Sudah Sepuh Mengalami Hal Yang Sama Bahkan Saturasinya Sudah Drop Sampai 60 66 Dengan Melakukan Tindakan Yang Sama Seperti Kisah Tersebut Di Atas Dibacakan Al-Quran Serta Keyakinan Bahwa Al-Quran Adalah Sifat Sebagai Obat Ternyata Berdampak Sangat Mengembirakan Bahkan Satunya Sampai 98 Dari 66 Yang Yang Pertama 86 Yang Kedua 77 Lalu Yang Sini 66 Lebih Rendah Lagi Tapi Ketika Dibacakan Al-Baquran Subhanallah Memberikan Dampak Yang Sangat Positif Bahwa Akal Dan Logika Manusia Mungkin Sulit Untuk Mengerti Bagaimana Al-Quran Bisa Menyembuhkan Apa Sebenarnya Terjadi Terhadap Perlaku Corona Kofisi 19 Setelah Dibacakan Al-Quran Namun Setelah Diperhatikan Memang Ini Kenyataan Bukan Sekedar Cerita Bahwa Al-Quran Bisa Menyembuhkan Ada Ada Lagi Yang Lain Dalam Testimoni Disebutkan Ini Disebutkan Oleh Arifin Kota Malang Betul Ketika Saya Mencoba Sendiri Sebelum Membacakan Surat Al-Fatih Dan Surat Al-Baquran Saturasi Saya 95 Saat Saya Bacakan Al-Fatih Dan Surat Al-Baquran Dengan Tartil Mengeraskan Dengan Mengeraskan Bacaan Saturasi Menjadi 99 Dan 99 Sangat Sasat Ada Juga Yang 65 Ada 73 Saturasinya Benarnya Dibawa Untuk Dibacakan Al-Baquran Dan Akhirnya Mendapatkan Peningkatan Wola Alam Itu pertama Yang saya Sampaikan Yang kedua Juga Ada Kemarin Saya Mendengarkan Dan juga Melihat Sebuah Video Dari Seorang Ulama Di Arab Yang Bernama Abdain Al-Kahil Beliau Ini Seorang Yang Meneliti Tentang Kajem-kajemban Yang ada Dalam Al-Quran Dan Beliau Juga Mengatakan Bahwa Untuk Menghilangkan Kalau Misalkan Ada Kehilangan Apa Penciuman Dan Perasa Boleh Juga Menerapkan Bacaan-bacaan Al-Quran Secara Khususus Beliau Memberikan Dua Amalan Yang Pertama Ketika Untuk Memulihkan Penciuman Bacalah Tujuh Kali Yang Ada Dalam Surat Yusuf Dimana Ketika Kalau Bicanya Ketika Baju Nabi Yusuf Mulai Mendekati Bapaknya Yang Dibawa Oleh Saudaranya Abangnya Maka Nabi Yang Mengatakan Ini La'ajidu Riha Yusuf Laula Antupan Nidun Ini La'ajidu Riha Yusuf Laula Antupan Nidun Sungguh Aku Mencium Aroma Nabi Yusuf Kalau Kalian Tidak Menipu Aku Nah Ini Kata Beliau Baca Tujuh Kali Kalau Misalkan Kehilangan Penciuman Bacalah Tujuh Kali Kalimat Ini In La'ajidu Riha Yusuf Laula Antupan Nidun Coba Saya Lihat Bagaimana Ayatnya Surat Yusuf Ayat 94 Itu Tujuh Kata Dibaca Tujuh Kali Kata Beliau Menurut Beliau Bahwa Untuk Kalau Ada Orang Merasakan Kehilangan Penciuman Kehilangan Penciuman Tidak Ada Yang Bisa Terasa Bau Bau Ada Orang Bau Ini Kehilangan Penciuman Bacalah Kalimat Ini La'ajidu Riha Yusuf Laula Antupan Nidun Jadi Tujuh Kata Dibaca Tujuh Kali Itu kan Nabi Yaakub Dari kejauhan sudah mencium Artinya penciuman begitu tajam Nah ini yang pertama Perasaan Tidak ada mencium sesuatu Yang kedua saya lupa ayatnya Mungkin Nanti saya coba ini lagi Itu untuk Kalau kehilangan rasa Kalau yang pertama kehilangan penciuman Tapi intinya adalah bahwa Memang kita harus akui Kalau kita Baca Al-Quran Maka niatkan Banyak niat boleh silahkan Terutama niatkan pertama Untuk mendapatkan kesembuhan Bahwa Al-Quran itu syifat Niatkan saja Saya yang baca Al-Quran Al-Baqarah Mudah-mudahan menjadi penyembuh Akan sakit yang saya alami Sakit apa saja Nama-sama salah Allah maha penyembuh Karena Kita berharap menjadi Sarana dengan baca Al-Quran Jadi Kata beliau ini yang tadi saya sebutkan Seorang ulama dari Negeri Syria Mengatakan Boleh tiga Niatkan Atau lebih silahkan Kalau punya niat Pertama Niatkan untuk syifat Niatkan untuk syifat Ketika kita baca Apapun yang kita baca Niatkan untuk mendapatkan syifat Yang kata Niatkan untuk mendapatkan rezeki Niatkan untuk mendapatkan rezeki Karena Al-Quran juga Insya Allah Menjadi peluang Turunlah Turunnya ke rezeki Berlimpahnya rezeki Yang Allah subhanahu wa ta'ala Tersediakan untuk kita Dan Allah berikan Dan yang ketiga adalah Niatkan juga untuk Beribadah Ya tentunya Ibadah Banyak Nah diantaranya adalah Membaca Al-Quran Nah Dan ini Yang diinginkan dalam ayat ini adalah Bagian kita Yatlu nahu Ya Allah Dina atai nahu Kitabah Mereka-mereka yang diberikan Al-Quran Kita pun diberikan Al-Quran Maka kita diperlukan juga Untuk membaca Yatlu nahu Hakkau Tilawah Timaridah Kita baca Tuhan dengan sebenar-benarnya Ya Dengan sebaik-baiknya Kita baca Al-Quran Bagaimana caranya Tiga tadi Tiga proses ya Bagaimana kita Kiro'ah Maksudnya adalah Kita berusaha Untuk memahami Apa yang kita baca Merenungi Mekadaburi Menghafal Kalau bisa Ya Tapi kalau mungkin Kita menghafal Tidak ada masalah Yang kedua Dengan tilawah Artinya kita mengikuti Apa yang ada dalam Al-Quran Yang kita baca Setelah kita pahami Kan berarti kita tahu Maksudnya daripada Kitab itu apa Ayat itu apa Lalu yang ketiga adalah Tartil Bacalah Dengan Suara yang keras Dengan Tidak cepat-cepat Tapi perlahan-lahan saja Mengikuti Sesuai dengan Hukum-hukum Tajwid Tapi bagaimana Kalau gak bisa Berusaha Maksudnya Gak usah Nanti asalnya Gak bisa takut salah Ayo gak baca Jangan Tetap baca Al-Quran Jangan sampai Tidak baca Al-Quran Walaupun Terbata-bata Gak ada masalah Allah maha tahu Apa yang kita inginkan Insya Allah Sebagaimana Rasulullah S.A.W. 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 Orang yang baca Al-Quran Dengan baik Maka dia akan didulukan Seperti Atau bersama Para malaikat Tapi orang yang baca Al-Quran Orang yang berusaha Untuk membaca Al-Quran Dengan terbata-bata Dia membacanya Dia akan mendapatkan Dua Dua pahala Dua ganjaran Pertama Dia berusaha Membaca Al-Quran Yang kedua Dia tidak Takut Dia tidak Berhenti Dalam membaca Al-Quran Ini ya Ini adalah Kegunaan Membaca Al-Quran Jadi Bagi kita Jangan sampai Merasa takut Dia salah Ketika Membaca Al-Quran Yang penting Bagaimana kita Berusaha Untuk Membaca Al-Quran Sebaik-baik Bacaan Pelahan-pelahan Lakukan Satu demi satu Dibaca Kayak ibu saya Mbak Ketua saya Dia tidak bisa Baca Al-Quran Tapi dia musuh-musuh Baca Al-Quran Subhanallah Kata Beliau Saya sudah Melakukan Hatta Al-Quran Berkali-kali Padahal usianya Sudah lanjut Sekarang Udah 81 tahun Ya Kalau saya dengar Bacanya Ya Tidak sesuai Tapi Ketimbang dia Tidak mau Sama sekali Kan Gitu Nah Kalau Ini secara singkatnya juga Baca Al-Quran Itu kan ada Empat Pertama Hanya sekarang membaca Itu pun Insya Allah Mendapatkan Pahala Walaupun Pemahaman juga Kurang Tapi yang penting Baca Al-Quran Meskipun Saya tidak memahami Meskipun Saya tidak mengerti Apa maksudnya Atau juga mungkin Agak terbata-bata Silahkan saja Baca Al-Quran Tidak usah Takut Apa yang saya baca Saya tidak mengerti Saya tidak mengerti Memang betul Saya tidak mengerti Tapi Sebagai awalan Apalagi kita bukan orang Arab Orang Arab sendiri Banyak juga yang tidak paham Al-Quran Tidak perlu baca Bicaya Ini akan Pasti akan mendapatkan pahala Setiap huruf yang kita baca Pasti berpahala Yang kedua adalah Bagaimana Meningkatkan bacaan Untuk memahami Sedikit demi sedikit Ayat-ayat Al-Quran Paling tidak dengan Membaca terjemahnya Dengan membaca terjemahnya Yang ketiga Bagaimana Setelah itu Meningkatkan dengan menghafal Ayat demi ayat Dihafal Terutama ayat-ayat pendek Kalau misalkan Agak berat Ayat pendek Baca saja Hafal Dihafal Yang terakhir adalah Menghafalkan Kalau terakumulasi semuanya Ini yang terbaik Yatlu nahu haqqotila wati Tapi kalau tidak Tidak ada masalah Karena kita masih Proses Bagaimana Kita bisa beriteras Dengan Al-Quran Satu demi satu Kita lakukan Insya Allah Akan mendapatkan Keberkahan Mendapatkan pahala Karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Lalu Diingatkan lagi Oleh Allah Pada ayat ini Dikatakan Itulah orang-orang yang Beriman sungguh-sungguh Ketika membaca Al-Quran Atau membaca Al-Kitab Dengan sebaik Bacaan Dan Diingatkan oleh Allah Wa mayak furbihi fa'ula Ika humul khasirun Jangan sampai Kita mengalami kerugian Kerugian apa Diberikan Al-Kitab Tapi tidak dibaca Diberikan Al-Kitab Tidak berusaha untuk dipahami Diberikan Al-Kitab Tidak berusaha untuk dihafal Dan juga Diberikan Al-Kitab Tidak berusaha untuk Diamalkan Maka akan menjadi rugi Fa'ula Ika humul khasirun Maka Menjadilah orang-orang yang rugi Kalau Tidak melakukan Apa yang Ditinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terutama Membaca Al-Quran Baca aja Ya tunahu Jangan sampai akhirnya Hidup kita Mendapatkan kerugian Karena Tidak mau Membaca Al-Quran Apalagi sampai mengingkari Kalau disini kan Memang yak purbihi Mengingkari Ya sebenarnya Kata ingkari itu sendiri Artinya menutupi diri Ya Kaparo artinya menutupi diri Untuk mengakui Akan kebenaran Al-Quran Mengutupi diri Akan keutamanya Adalah Al-Quran Tuhan Allah Ya tentunya Ini bagian daripada Ayat yang sangat penting sekali Bagi kita Cara khusus ya Untuk kita Tapi cara umum memang Ya Untuk Bani Israel ya Dengan Tapi paling tidak Memang kita harus Ambil Ayat itu Untuk kita sendiri Bahwa kita harus Seperti yang diinginkan Oleh Allah Membaca Al-Quran Dengan sebaik Baik bacaan Lalu juga Ya menghindar diri Dari Menutupi diri Mengingkari Atau juga Tidak mau Mengimani Ayat-ayat Al-Quran Jangan sampai seperti itu Karena itu akan menyebabkan Kita akan mengalami kerugian Bahkan Itu disebutkan dengan Dari dunia Siksa Ya azab Karena tidak beriman Kepada Al-Quran Itu saja Yang bisa kita Pahami Dari ayat Allah SWT Mudah-mudahan Kita Diberikan kekuatan Untuk selalu Membaca Al-Quran Dengan tiga proses Yaitu Kirua Tilau Dan Tartil Dan mudah-mudahan Setiap kita baca Al-Quran Kita bisa meniatkan Untuk selalu Menjadikan Al-Quran Sebagai syifah Sebagai rezeki Membuka rezeki Dan juga sebagai Sarana Mendapatkan keberkahan Dan juga Pahala dari Allah SWT Sebagai ibadah Yang mudah-mudahan juga Setiap kita Bisa menjadi orang-orang Yang Nantiasa mengikuti Mengamalkan Apa yang termasuk Dalam Al-Quran Dan juga tentunya Mudah-mudahan Diantara jamaah Yang sedang sakit Atau yang sedang Mendapatkan ujian Lalu Meminta kepada Allah Dengan bacaan Al-Quran Agar disembuhkan Dan akhirnya Disebuhkan Ya Tentunya Apa Al-Quran juga Sebagai rukiah Ya Nah rukiah itu Bisa dilakukan Secara sendiri Tidak Hanya Mengandalkan Orang lain Kalaupun mungkin Sulit Ya Untuk dia membacakan Bolehlah Seperti itu kan Tapi Paling tidak Kalau memang bisa Cobalah Dengan sendiri Ya Baca Ayat-ayat tertentu Atau baca Ayat-ayat yang umum Ya Dengan niat tadi Agar Allah menurutkan Kesembuhan Tempelkan saja Misalkan di tempat yang sakit Ya Dimana tempat yang sakit Tempelkan Baca Al-Quran Sebanyak-banyak Baca Al-Quran Atau cari Ayat-ayat yang memang Digunakan oleh Apakah para nabi Atau juga Rasulullah Salam Ya Dijadikan sebagai doa Bisa insya Allah Untuk menyembuhkan Walau ambil suat Itu saja Lebih Pertanyaan maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak ada tanya jawab Ya Ustad Assalamualaikum Ya Tidak ada tanya jawab Silahkan Tanya jawab silahkan Saya mau nanya sebentar ya Ustad Ya Assalamualaikum Wabarakatuh Alhamdulillah Tadi penjelasannya Alhamdulillah Cukup Bagus ya Masalah Al-Quran Ini Al-Quran itu Disamping untuk Shifa Kan juga sebagai Apa namanya Shifa Rizki Dan untuk Niat beribadah Gitu Tidak kan Al-Quran itu Sebagai Syafaat Fiyamil Qiyamah Betul Kalau Saya mohon Penjelasan dari Ustad Bagaimana Al-Quran itu Bisa menjadi Syafaat Fiyamil Qiyamah Dan Juga menjadi Laknat Fiyamil Qiyamah Bagi yang Membacanya Ini tolong Penjelasannya Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi Kalau dalam ayat Adis Nabi SAW Beliau bersabda Iqral Quran Fa'inlah Ya'ti Syafi'an Di ashabi Bahwa Bacalah Quran Karena dia nanti akan datang Memberikan syafaat Kepada Yang Membacanya Artinya Membaca saja Insya Allah Akan menjadi syafaat Jadi Ketika Kita baru satu Membaca Quran Maka Dia akan menjadi Pendukung Atau juga penolong Syafat Ketika penolong Memberikan Pertolongan Kepada Seseorang Di hari kiamat Yang tentunya Hari yang sangat Dahsyat Dan dia akan menjadi Laknat pertama Ketika dia Mengingkari Akan menjadi Laknat ketika dia Mengingkari Al-Quran Yang kedua Ketika dia Tidak Mau Menjadikan Al-Quran Sebagai Pedoman Hidup Walaupun Dia membaca Tapi tidak Menjadikan Pedoman Walaupun Mungkin Dirinya Tidak Begitu Memahami Secara Seluruhan Al-Quran Tapi Jangan sampai Ditinggalkan Al-Quran Istilahnya Kalau dalam Ungkapan Suara ulama Al-Quran itu Dijadikan Makmum Bukan Imam Jadikan Al-Quran itu Sebagai Imam Apapun Al-Quran itu Harus Dikedepankan Dikedepankan Bukan Dibelakangkan Apa yang ada Tentunya Kita Berusaha Untuk Membaca Al-Quran Dan juga Menjadikan Ya Menjadikan Al-Quran itu Kita mengikuti Dia Kedauman Hidup Itu yang Ketiga Yang kedua Bahwa Agar kita Mendapatkan Sespat Bagi orang Yang telah Anak Karena Tidak Mau Beriman Mengingkari Ayat-ayat Al-Quran Yang kedua Mungkin ada Orang yang Membaca Al-Quran Tapi Tidak Mau Dijadikan Panduan Ada yang ketiga Di dalam Hadis Nabi Bahwa Nanti Ada Lompok Yang Bocakan Cuma Di Kerongkongan Doang Di Kerongkongan Doang Itu Artinya Sekedar Berkata Berburucap Al-Quran Tapi Akhirnya Tidak Dalam Penerapannya Tidak Sebenarnya Seperti yang kedua Itu Akhirnya Nanti Disebut Di dalam Kisah itu Kaum Khawrij Kalau di masa Nabi Itu Mereka Al-Quran Dibaca Tapi Dalam Penerapannya Kemahal Allah Sahabat Nabi Dibunuh Ali Terbunuh Oleh Khawrij Kenapa Kata Nabi Mereka Baca Al-Quran Tapi Di Kerongkongan Ibadannya Bagus Ibadannya Baik Tapi Sayang Al-Quran Hanya Dibaca Kulitnya Saja Tapi Untuk Mendalami Mungkin Ada Yang Diamalkan Tapi Sebagian Saja Bagaimana Kita Berusaha Untuk Membaca Al-Quran Dan Juga Mengikuti Apa Yang Ada Dalam Al-Quran Sehingga Insya Allah Akan Menjadi Syafiat Sebagai Penolong Sebagai Peringan Sebagai Pembela Makanya Di dalam Doa Juga Katakan Jadi Al-Quran Sebagai Penolong Kami Pendukung Kami Dan Pembela Kami Bukan Sebagai Pembantah Kami Mungkin Itu Bu Bu Ida Ya Jazakallah Ustaz Ada yang lain Mungkin ada yang ditanyakan Oh ini dari chat Mungkin ada ya Oh enggak Ya terima kasih Silahkan Jika ada yang ditanyakan Alhamdulillah Jelas Ustaz Jelas Jelas ya Masya Allah Terima kasih Pak Irewan Dimana nih Pak Irewan Di Ambon Ustaz Di Ambon Masya Allah Jauh banget ya Di timur nih Di timur udah siang ya Kalau sudah di zoom Dekat Ustaz Hahaha Iya Alhamdulillah Ini Di grup MQN Ustaz Yang Oh ya Allah Yang gili 2 Oh ya Ya ini Boleh tanya dikit Ustaz ya Silahkan Ya ini terkait dengan Penjelasan Ustaz tadi Alhamdulillah ya Banyak sekali mungkin sekarang Kegelisahan masyarakat Terkait dengan COVID Ya Ya Dan Mungkin Ini bukan pertanyaan Tapi ya Kaling Berbagi aja ya Saja Mungkin ya Yang sering Kita dengar Informasi berita di Jawa COVID Begitu mengerikan Banyak orang Kadang Ketakutan berlebih-lebihan Saja Iya Dan Saya rasa Ya solusinya ini Ustaz Bagaimana Masyarakat Khususnya yang Muslim Kembali dekat dengan Al-Quran Betul Nah Bukan sekedar Ya kita Mungkin kebanyakan Masyarakat kita ini kan Variatif saja Ada yang ngajinya Agak Agak terbata-bata Yang mungkin tadi bisa jelaskan Yang terbata-bata aja Sudah dapat pahala Apalagi yang ngajinya Lebih bagus Dan harapannya Kita ini Masyarakat Tidak lagi Merasa takut Gelisah Apalagi dengan Ya Kalau kita Ustaz Di Ambon Alhamdulillah Meskipun Ya Pemerintah Melakukan penerapan BPKM Dan sebagainya Tapi Masyarakat di Ambon Saya rasa Cukup bijak lah Menyikapi dengan Kondisi seperti ini Dan tidak Takut Setelah berlebihan Meskipun Setiap hari ya Kalau berita kematian Setiap hari Ustaz Di sini Orang meninggal Bukan hanya Di perkotaan Di perkampungan Pun juga Gitu Ada ya Tapi saya rasa Mungkin Materi Ustaz hari ini Ini sebagai Peringatan buat kita Semua Saya rasa Bukan kita Lebih dekat dengan Al-Quran Bukan sekedar Bisa membacanya Tapi bagaimana Mentadaburi Saja Mentadaburi Ya ini Yang kedua Ustaz Saya mungkin Berikutnya Minta kesediaan Juga Ustaz Sekali-kali Ngisi kajian tafsir Buat kita Yang di Ambon Saja Belakang Boleh Mantap Boleh Saja Nanti diinit aja Saja Jafri aja Ustaz Boleh minta Nomornya Saja Saya rasa Cukup Ada yang lain Mertanya Ustaz Ya Masalah Nah ini Di chatting Ada yang bertanya Ustaz Bagaimana dengan Orang yang baca Al-Quran Tapi Untuk Masrojil Belum pas Ada beberapa huruf Yang agak sulit Untuk Diucapkan Gak masalah Ibu Gak masalah Yang penting Kita berusaha Sedikit-sedikit Tahap demi tahap Karena Kita kan dari kecil Bukan orang Arab Apalagi Baru baca Belajar Quran Di WhatsApp Ustaz 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 Memang Bahasa Arab Itu kan Makrutnya Harus pas Tapi Akuran Yang juga Tentunya Diingatkan Untuk kita Untuk Bagaimana Bisa Membanyakan Dengan sebaik-baiknya Namun Tetap Ya Kalaupun Tidak Pas Tidak Ada Masalah Yang penting Jangan Sampai Berhenti Baca Quran Itu Allah Maha Tahu Allah Maha Mengerti Apa yang ada Dalam Yuruh Insya Allah Tidak Ada Masalah Untuk Itu Yang penting Tidak Berhenti Berusaha Untuk Memperbaiki Sedikit Sedikit Tahap Perlahan Perbaiki Bacaan Lalu Nanti Insya Allah Lama-lama Akan Bisa Kalaupun Tidak Bisa Allah Maha Tahu Akan Keinginan Baik Itu saja Mungkin Cukup Lain Mungkin Dari Bapak Ibu Yang Laku Kegiatan Lain Kalau Di Ambon Sudah Siang Di Ambon Sudah Jam Sembilan Lewat Sudah Oh Misalnya Jumlah Bedanya Dua jam Ya Sudah Seperti Indonesia Beda jam Baik Cuma sekalian Marilah kita akhiri Dengan Bersama Kepada Allah Kepada Allah Yang Sebaik-baik Kegiatan Adalah Juga Dengan Dua Dua Mumpul Ibadah Dua adalah Inti Dari Ibadah Astagfirullah Al-Azim 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 Bismillah Al-Fatih Al-Hambla Rabbil Al-Amin Handa Syakirin Handa Naamin Handa Diwati Ya Ya Rabbana Al-Hambdu Al-Fatih 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 Insya Allah Besok Juga Saya hadir lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Kapan ke Ambon ya Kalau sekarang mungkin agak Iya agak ketat saja Iya Masih di ini saja Masih di BK Enggak saya Saya sekarang di Di DED Oh gitu ya Di Jakso Oh iya Assalamualaikum Assalamualaikum Jakarta Sama-sama Amin Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.